Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hal ini setelah dipotong-potong kemudian besi tersebut diangkut di bawah ke jalan raya. Setelah itu dimuat di atas truk yang telah dipersiapkan oleh para tersangka. Selanjutnya besi tersebut akan dibawa oleh para tersangka untuk dijual. Kemudian pada hari Sabtu, jadi sudah masuk hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, beberapa jam setelah itu, yaitu sekitar jam 01.00, jam 1 dini hari, tim Resmok Polda Jawa Barat mendapat informasi terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Kemudian dilakukan pengecekan di TKP, namun para tersangka dan barang bukti besi rel tersebut sudah tidak ada. Kemudian dilakukan pengejaran, dilakukan penyelidikan, dan di daerah Kerawang, sekitar Jalan Baru, telah ditemukan truk bermuatan besi, rel cadangan, kereta api yang diduga hasil pencurian. Dan ini diakui oleh para tersangka, sehingga untuk selanjutnya para tersangka dibawa dan diamankan di kantor Direkturat Reskrim Um Polda Jawa Barat. Atas kejadian tersebut, diduga PT KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 513 juta rupiah. Untuk tersangkanya, saat ini yang berhasil ditangkap dan diamankan ada tiga orang, yaitu berinisial JJ, kemudian ES, dan JK. Jadi ada tiga orang pelakunya, ketiganya adalah warga Kabupaten Bandung Barat. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu satu truk dino warna hijau yang digunakan oleh para pelaku untuk menganggut besi rel cadangan kereta api. Hasil pencurian. Kemudian alat las, bagaimana yang rekan-rekan lihat saat ini. Kemudian ada tabung, ada juga selain tabung LPG, ada dua buah tabung oksigen. Kemudian ada juga 35 batang rel cadangan kereta api. Yang saat ini nanti rekan-rekan bisa lihat di atas truk, dengan ukuran panjang yang telah dipotong-potong, yaitu 2,8 meter. Jadi keseluruhan kurang lebih beratnya sekitar 5,2 ton. Untuk pasal yang dilanggar, para tersangka diduga melanggar pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP dana tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!